Nah, jadi dalam perjalanannya, seorang itu menjadi waliullah, ini sudah pasti melalui jalan di mana dia itu dihinakan orang, di mana dia itu dirimihkan orang. Bila mana dia sabar menghadapi demikian, nah, dia akan mencapai, akan naik ketingkatan yang berikutnya itu. Itu salah satu, nah, di antara empat ujian, yang akan menudikisahkan dulu, empat ujian yang dijalani oleh seorang yang menuju waliullah itu. Ada, pertama diuji dengan, dengan kemiskinan. Begitu dia masuk ke jalan menuju kewalian, menuju ma'arifatullah, dia bisa diuji dengan kemiskinan. Dulunya hidupnya nyaman, dulu hidupnya serba ada, begitu masuk dalam jalan kewalian, hartanya habis. Kabunnya habis, binatang kerenaknya habis, perdagangannya bangkrut, semua bangkrut. Ini adalah ujian. Bila dia bisa menghadapi demikian, dia akan naik ke tingkatan berikutnya. Nah, tingkatan berikutnya apa? Dia bisa diuji dengan kekayaan. Ada orang yang dulunya miskin hidupnya, hidupnya susah sudah. Begituinya hendak jadi wali, hendak jadi wali, be'amal amalan orang wali, belajar ilmu-ilmu orang wali, diberi Allah rezeki yang berimpah ruah. Macam-macam diberi Allah rezeki kekayaan. Padahal dulu waktu belum hendak kaitu, miskin hidupnya. Nah, ini cobaan juga dari Allah. Apakah ini meneruskan perjalanannya, atau apakah ini terganggu dengan banyaknya harta benda yang diurusnya itu? Nah, termasuk jiwa pujian, apa, hinaan ini. Langkah berikutnya, orang yang mencapai hendak jadi wali itu, pasti melalui, dihina orang, dipuji orang. Nah, dihina dulu. Dihina, dicacimaki, di padahal orang apa itu ini. Bila ini yang kadang menghiraukan itu, kadang membalasi itu, nah, dia akan naik lagi. Naik ke mana? Ke derajat yang keempat. Bisa pujian pulang. Sudah lawas dihina orang, beberapa tahun diijik orang, dirimihkan orang, takinya sabar aja, terus beribadah kepada Allah. Nah, diganti Tuhan lawan pujian. Seluruh alam, hampirnya, memujinya, membersarkaninya, memuliakaninya. Apakah ini senang dengan itu? Nah, bila ini melanggapi itu, menyenanginya itu, maka dia akan terhenti sampai di situ. Jadi, itu termasuk diantara syarat. Orang yang menjadi wali, yang jenisnya itu, malah disebut dengan salikin. Salikin. Orang wali itu, orang wali itu dari gulungan Magzubin. Nah, orang wali gulungan Magzubin ini, ini orang wali yang kadada sekolahnya. Ini nabak amal biasa aja, menuntut ilmu seadanya aja, kadang melalui latihan-latihan, timbul jadi wali. Nah, ini nabaknya gulungan Magzubin. Itu banyak juga itu. Cuma Magzubin ini biasanya, Allah berikan, kepada orang-orang yang mempunyai, keturunan-keturunan wali. Nah, ini muyangnya kau bahari ada wali, atau kuitan nyaka wali. Karena anaknya itu bisa mengaji, kadang-kadang mengaji, kadang-kadang timbul wali. Itu berkat duka orang tuanya. Nah, tapi yang lebih banyak, yang umumnya itu, kewalian itu dicapai dengan suluk, dengan perjalanan tadi, melalui jubaan, melalui macam-macam halaman. Dari Ibnul Karambi pula, Karambi, Kapra'nunba, Dari Ibnul Karambi pula, bahwa ia berkata, Saya bertempat tinggal di suatu tempat. Maka saya terkenal di tempat itu, sebagai orang salih. Dan beliau berdiam di situ, dipadahkan orang, dianggap orang, si dintu orang yang salih. Maka kacau lah, pikiran hatiku. Beribadahkan orang salih, aku ini terganggu. Karena datang, orang menghilang, datang, orang mencai, beribadahkan orang salih. Maka beliau masih dalam perjalanan, dalam suluk artinya. Kemudian, Ujar Zidin, saya masuk kamar mandi. Hammam. Hammam itu, pemandian. Pemandian, orang banyak. Jadi hammam itu biasanya, satu tempat yang didindingi dengan dinding, misalnya luasnya 10x10 mitir, keuangannya didinding dengan dinding. Nah, di situ ada, wisi-wisi, di situ ada kulam, tempat orang mandi. Itu orangnya hammam. Saya tengok, di kamar-kamar mandi itu, ada pakaian-pakaian yang megah, pakaian yang larang, yang mahal. lalu, di situ aku curi pakaian itu. Aku cuntan. Kemudian, saya keluar dari kamar mandi itu, dan berjalan dengan pelan-pelan. Megimit, berjalan. Supaya orang melihat, pada aku, makanya baju cuntanan, makanya itu maksudnya. Ini baju ini, megimit-gimit. Maka orang banyak mengikutiku dari belakang, dan mereka menarik pakaianku yang bertambal, lalu mereka mengambil pakaian-pakaian yang megah itu. Mereka menempiling, dan menyakitiku dengan pukulan. Maka jadilah, saya sesudah itu, terkenal dengan pencuri di kamar mandi. Nah, kejadian itu, kalau aku dikenal orangku, yang maling di kamar mandi itu, yang sudah dikenal orang jadi maling, lalu orang kadang lagi menghiraukan sijin. Orang sarukan kadang diundang orang lagi, orang yang berilang kadang berilang lagi, orang yang berkawan kadang mengawali lagi, lalu di sijin, maka tenanglah jiwaku. Nah, kadang lagi memang ganggu. Dalam perjalanan sijin, beribadah menuju kepada, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seperti itulah mereka melatih diri. Seperti itulah mereka melatih diri. Sehingga mereka diselamatkan oleh Allah, dari memandang kepada makhluk. Sehingga mereka diselamatkan oleh Allah, dari memandang kepada makhluk. Kemudian dilepaskan pula, dari memandang kepada diri sendiri. Makanya tadi, kalau kita masih menganggap bahwa, makhluk itu ada berharga, diri ini masih ada berharga, Anda akan bisa mencapai wilayah itu. Allah itu hanya mengangkat walinya, orang-orang yang hanya mengakui, Allah itu yang berharga. Allah hanya mengangkat walinya, kepada orang-orang yang mengakui, hanya Allah itu yang berharga. Nah selain daripada Allah itu, kadah berharga, hatta dirinya sendiri. Nah bila itu kadah berharga, lalu ini kadah bergantung lagi lawan itu. Kadah berharap lagi lawan itu. Kadah minta puji lagi lawan itu. Itu misalnya sembahyang, dihadapan banyak kambing. Kambing itu berharga lah bagi kita, untuk sembahyang kita. Misalkan kambing itu memuji, amun kita baik sembahyang kita, kadah bisa. Misalkan kambing itu mencelah, sembahyang kita kadah bagus, kambing kadah mencelah. Nah jadi anggaplah orang-orang itu seperti kambing. Jadi sembahyang kita, walaupun di tengah manusia, kadah akan mempengaruhi keikhlasan kita, karena orang yang memandang kepada dirinya, ia terdinding dari Allah Ta'ala. Orang yang masih ada menganggap, selain Allah itu harga, baik dirinya sendiri, akan terdinding daripada Allah. Harga itu maksudnya ta'fir. Nah ta'fir itu artinya yang memberi bekas. Terima kasih telah menonton!